Masih di edisi trip Malaysia Kuala Lumpur bersama Piknik Woi Channel, channelnya orang yang suka piknik dan kuliner tentang keseruannya, pengalaman dan perjalanan kita sampai video ini berakhir. Terima kasih telah menonton! Terdiri dari beberapa bangunan kuno di satu sisi dan sebuah lapangan luas di sisi lainnya. Lapangan ini merupakan seksi sejarah saat bendera Union Jack milik Inggris diturunkan dan bendera Malaysia pertama kali dikibarkan. Jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Jamek yang terletak di dekat dataran Merdeka yang juga merupakan salah satu masjid tertua di Malaysia. Lapangan ini bernama Selangor Klub Padang. Di seberangnya terdapat deretan bangunan kuno peninggalan kolonial Inggris. Ada juga beberapa khas masjid yang terpasang di bagian gedung. Di kawasan dataran Merdeka juga terdapat bangunan museum, gedung galeri Kuala Lumpur, perpustakaan, juga beberapa gedung lain yang bagian atap bangunannya memiliki ciri khas kubah. Menjelajah dataran Merdeka di Kuala Lumpur menjadi kegiatan yang mengasihkan dan nyaman, karena areanya yang sangat bersih dan gedung-gedung kunonya sangat rawat. Bukan hanya wisatawan, warga lokal juga menjadikan dikawasan merdeka. Dataran Merdeka ini, communal space atau tempat untuk berkumpul para komunitas, sambil menikmati suasana malam di sekitar dataran Merdeka. Lapangannya cukup luas dan bersih, juga pemandangannya yang begitu indah, membuat para communal space atau para komunitas betah berlama-lama menghabiskan malam di dataran Merdeka ini. Dataran Merdeka adalah salah satu tempat yang penting dalam berjalannya ke Rajaan Malaysia. Menyampaikan tepat 0 km Ibu Kota Negeri Jiran, Kuala Lumpur, Daratan Merdeka menjadi sebuah objek wisata yang sangat menarik bagi para pengunjung dari kalangan turis asing. Yang paling terlihat menawan adalah bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan ini bergaya unik dengan menara jam yang berada di puncak kubah. Bukit Merdeka ini adalah tempat di mana Kerajaan Malaysia mengadakan upacara Hari Kemerdekaan Malaysia yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus yang disaksikan oleh Perdana Menteri, Sultan, dan Pejabat-Pejabat Negara. Dari sini kita dapat melihat dengan seksama mengenai peradaban yang maju dengan segala teknologi dan arsitektur yang ada, setelah melihat tata kota yang mencerminkan sebuah peradaban yang maju. Arsitektur pada gedung yang dibangun di sekitar dan penataan kota yang rapi, tempat ini sangat otentik dengan ciri khas Melayu. Oke Sobat, sekian cerita perjalanan dan pengalaman trip kita di Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga video ini menginspirasi dan memberikan informasi bagi Sobat Piknik semua. Saksikan video seluruh kita lainnya di Piknik Woi Channel, channelnya orang yang suka piknik dan kuliner. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.